Untuk Propam dan ITSUS kembali melakukan pemeriksaan dan pendalaman 29 personil PORI Yang kemarin sudah saya sebutkan diantaranya ada 9 yang sudah dinonaktifkan Ini masih terus di dalam Yang terkait masalah pelanggaran politik dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Stadion Kajua Jadi itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dulu pada hari ini Tentunya apabila ada perkembangan update lebih lanjut Usinya dari tim penyidik akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan